Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Salam, Om Swastiastu Nama Uday Salam Pemajikan Selamat siang Rekan-rekan media yang saya mampakan Hari ini kita akan update Terkait dengan Perkara trading binomo dengan tersangka IK Nanti akan disampaikan oleh Bapak Direktur Tidak-Tidak Eksus Perkembangan penanganan Dalam melakukan penelusuran atau tracing Dan juga melakukan pencarian terhadap keterlibatan pihak-pihak lain Dalam kasus ini Untuk lebih jelasnya Kami membersilakan Bapak Direktur Tidak-Tidak Eksus Bapak Direktur Tidak-Tidak Eksus Menginformasikan tentang perkembangan terkait dengan tindak pidana Dan melakukan oleh saudara IK Saya sampaikan bahwa Kami Tidak berhenti di sini saja Kami lagi mengembangkan Terkait dengan Tersangka lainnya Yang kami Duga Masih Ada Dan belum Mengapa kami sampaikan Ada dugaan Kita sampaikan Karena kami Menggandeng Dan dibantu Oleh Teman-teman dari PPATK Terkait dengan aset tracing Teman dari Bapak Petih Dan OJK Dan Bang Indonesia Di situ Ada Semua harian dana Ke beberapa orang Yang akan kami sampaikan Ayamkan dana Jadi Hari ini Konsepnya adalah Kita menunjukkan Saudara IK Yang ada Yang di sini Yang kedua Bagaimana Polri Penyidik telah Beberapa Aset Kita cita lagi Baik Petumpang mobil Rekening Kemudian Nanti ada rumah Dan tanah Serta Yang kami juga Yang kami juga Ada di Kripto Kami akan mencari terus Asetnya Kemana saja Dan kami Sangat dibantu Oleh teman-teman Dari PPATK Dan dari Lembaga Dan lainnya Jadi Polri Tidak sendiri Hancur minta bantuan Dan dukung masyarakat Untuk bisa menginginkan informasi Kepada kita Dimana saja Barang bukti Dan yang membantu Sebenarnya Tersebut Tapi ini Saya Nanti karena Sebagian Data Sudah diinginkan Dari teman-teman Wartawan Nanti 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 Kalau ada pertanyaan Silahkan Di Tenggara saya Terima kasih Baik terima kasih Baik terima kasih Pak Direktur Selanjutnya Ada lagi penjelasan Dari Pak Sudik Terima kasih Pak Pak Direktur Tenggara-tenggara Buat tegak Balang bukti Kereka sudah Dapat melihat Ada Kendaraan Yang kita hadirkan Tesla Buat tegak Ferrari Ada di Sepantin Utara Dan sebagian Rumah Maupun Tanah Yang sudah Kita Sita Dari Baik terima kasih Rekat-reka yang sudah Jelas ya Dimana Upaya-upaya Yang telah dilakukan Aset-aset Yang telah disita Ada Di Lembar Yang telah Disampaikan Kepada Republikan Media Mungkin Kalau Masih ada Yang kurang jelas Terkait Dengan Yang ini dulu ya Yang penanganan Dikas Kami persilahkan Pernahakan Yang di dalam Dikaran dulu Yolah Yolah Kalau tadi disampaikan Ada Aset Pisa Di Kripto Pak Itu Ada Upaya Untuk Menginginkan Dan Dan Pertama Baik Saya jawab Mbak Yona Di Kripto Kita sudah Berpublikasi Dengan Teman-teman Dari Marketplace Dan Kita sudah Mendapatkan Dana Yang disana Kita sudah Sita Sejumlah 200 Sekian Juta Juga Kita juga Telah Terkoneksi Dengan Dijedit Salah Satu PNM Gateway Dan Diduga Diduga Kita Masih Membutuhkan Bantuan Dari Teman-teman Ada Beberapa Dandang Yang ada Di Luar Negeri Kita Masih Tresi Mudah-mudahan Ini bisa Juga Diungkap Kemudian Masjid Orang Yang sebut Ada Upaya Menindukkan Atau Menghilangkan Para Masjid Dengan Dengan Itu Pak Tresok Ya Itu Salah Satu Satu Upayanya Tapi Kami Akan Mencet Semua Terdata Jadi Kalau Namanya Transfer Uang Pindahan Uang Itu Semua Ada Namanya Riwayat Digital Kita Bisa Buka Itu Tapi Kita Dibantu Dibantu Teman-teman Dari BPNTK Dan Dari OJK Sehari Bisa Keterangan Bapak Tempoh Lalu Yang Mengatakan Kendra Apa Namanya Maksudnya Tidak Mengakhli Dia Afiliatur Minomo Itu Apa Gimana Itu Biar Tidak Rekan-rekan Media Masalah Pengakuan Tidak Dari Naku Kami Pendidik Tidak Mengejar Itu Kami Mengetikan Alat Bukti Lain Terkait Ada Transaksi Mudah Data Data Karena Pengakuan Dari Saga Tidak Dari Hal Penjidikan Silahkan Perkelit Apa Hanya Dari Saga Dan Pemang Kami Untuk Membuktikan Itu Semua Bukti Yang Duga Dihilang Tanya Terkait Keteribatan Dengan BINOMO Gimana Itu Hal Teknik Sekali Ya Terkait Pemilik BINOMO Yang Duga Di Amerika Serta Dimana Pemujarannya Dan Koordinasi Dengan Tenggara Oke Jadi BINOMO Pak Ivan Menyampaikan BINOMO Berada Di Pulau Bahama Dan Ada Transaksi Keluar Negeri Kami Sudah Meminta Bantuan BPNTK Untuk Mentresi Ya Mudah-mudahan Dengan Adanya Kejasama Antar PPATK Di luar Negeri Kita Bisa Tahu Juga Bahkan Kita Blokir Kita Bukan Satu Transaksi Yang Dicairkan Di Kepulauan Haridia Kita Bisa Blokir Untuk Jangan Dicairkan Dulu Berkat Bantuan Dari PPATK Ini Kami Lagi Dalami Dan Kejasama Dengan Pantuan PPATK Dan Pak Jib Untuk Bisa Lakukan Koordinasi Sehingga Uang Dapat Kita Pindahkan Ke sini Sebagai Barang Jadi Kita Langsung Berjasama Dengan PPATK Luar Dari Oke Assalamualaikum Salam Sejahtera Bagi Kita Semua Pada Kesempatan Kali Ini Ijinkan Saya Menyampaikan Perlukan Maaf Yang Sebesar Bersara Pada Seluruh Masyarakat Indonesia Khususnya Mengenal Dunia Trading Di Tahun 2018 Saya Tahu Bino Binary Object Dari Iklan Kemudian Saya Mengikuti Perhatiannya 2019 Saya Membuat Konten Youtube Sampai Saya Dikenal Sampai Sekarang Dari Awal Tidak Pernah Ada Niatan Untuk Merugikan Orang Lain Apalagi Sampai Menipu Karena Orang Tua Saya Tidak Pernah Mengajarkan Saya Untuk Menipu Tetapi Sayang Sekali Hal Ini Harus Terjadi Dan Saya Berterima kasih Pada Pihak Polisi Dan Semua Aparat Yang Berhubungas Mengelola Kasus Sini Dan Tentunya Kedepannya Saya Berharap Yang Terakhir Semua Masyarakat Indonesia Bisa Belajar Dan Kejadian Kali Ini Untuk Memilih Investasi Banyak Ilegal Maupun Yang Legal Karena Semua Investasi Memiliki Risiko Dan Yang Terakhir Sebagai Seorang Pria Yang Bertanggung Jawab Tentunya Saya Akan Patuh Dan Mengikuti Semua Proses Hukum Yang Ada Dan Sekali Terima Terima